Dibagi 12, berapa gara-gara? 3 juta? 500 ya Untuk lebih jelasnya harus dihitung di Di kalkulator, kurang lebih gini ya Orang yang punya pendapatan Kalau setahun adalah 42 juta 500 ribu rupiah Itu dia wajib menunaikan zakat Kita menggunakannya ini model ya Ijumali, sembuh harta yang dimiliki Kita cukup nisop dan haul Maka wajib menunaikan zakat Tapi kalau dia kiasnya kepada pertanian Seluruh harta yang wajib ditunaikan Kalau cukup nisop, kita harus menunggu haul Gitu ya Ini yang bisa dilihat Nanti kita lihat Yang dipakai di Indonesia yang mana Jadi gampangnya Zakat itu Bukan hanya untuk kalangan jet set Hanya orang kaya Tapi orang yang memiliki harta cukup Nisop Maksudnya nisop ya Apa nisop itu tadi Batas minimal Mengeluarkan zakat Tinggal dilihat Kalau pertanian kurang lebih Berapa? 520 3.600.000 Kalau pakai asumsinya 7.000 Kalau dia pakai asumsinya 6.000 tadi berapa? Nah 3.120.000 rupiah Nah tinggal lembaga zakat Mau pakai yang mana? Monggo disilakan Asal asumsinya jelas Asal asumsinya jelas Jangan sampai ada beberapa lembaga zakat Di Indonesia terutama Di Indonesia terutama bas-bas Pakai asumsinya apa? Harganya gak masuk akal Dia pakai emas 85 gram emas Heee 1 gramnya 100.000 rupiah 100.000 dikali 85 berapa berarti? 8.500.000 Dibagi 12 Makanya akhirnya yang dipungut zakat itu Golongan 2A Masa dipungut? Kan kasian Ya kalau yang golongan 2A Bukan zakat Tapi sedekat Begitu kan Ini yang Perlu asumsinya itu Yang konteknya Harganya tadi Sesuai dengan Harga yang Berlaku Kejara seperti itu Yang sudah ada Kemudian zakat Dibayar langsung Kemusai Tidak melalui lembaga zakat Saya tanya Ini kepada Relawan-relawan Kawan-kawan di GYD Geriaya tim 2A ini Yang mudah-mudahan Jadi relawan Yang jadi amanah ya Saya tanya kira-kira Bayar di zakat itu Langsung Atau melalui lembaga Yang idealnya Bayar langsung Bayar langsung Lembaga Apa kira-kira Dalilnya dimana Dalilnya langsung Dari mana Dalilnya langsung Ada Ada gak Agar mana langsung Langsung itu gak Jadi memang boleh Langsung boleh Gitu ya Langsung boleh Tidak langsung juga Boleh Nah yang tidak langsung Di antaranya Ada kalimat tadi Yang sedang kita ulang-ulang Khud Min Amwalihim Saudakotan Saya tanya Khud itu kalimatnya apa Fi'il amar Perintah Ambillah Pungutlah Berarti ada apa Ada yang mengungut Berarti siapa Lembaga Kalau Kajiannya Adalah Kajian biskal Wah ini berarti Pemerintah Suasa gak bisa Gitu ya Makanya akhirnya Otoritas Batas itu sekarang Lebih Lebih besar sekali Padahal Trust masyarakat Mohon maaf Gitu ya Itu Lebih banyak Kemana Pelat merah Atau pelat yang biasa Pelat yang biasa Dari segi aset Pendapatan juga Itu yang besar Adalah yang Bukan pelat merah Karena etos kerjanya pun Walaupun sekarang Tidak ada perkembangan Itu biasanya tadi Book yang pelat merah Sudah dibatasi Jam tiga udah pulang Ya kan Pelat yang bukan merah Itu boleh jadi Sabtu minggu juga Dia masih Masih berpikir Siapa lagi Yang mendapatkan Bisa disasaran Begitu kan Cez Armana lagi Nah itu dia Kreativitas Apa lagi programnya Ini yang bisa kita lihat Jadi kalau Berdasarkan ayat Al-Quran itu Maka Mufastirin menyatakan Zakat itu Idealnya Adalah Melalui Lembaga Apa sebabnya Ada kewibawaan Martabat Bagi orang yang Diberi Orang yang memberi Pertama dia tidak sombong Karena tidak langsung Ya kan Menjaga nilai Dia kayak kerasan Ini yang secara sederhana Disamping juga Orang yang diberi Merasa gak enakan Karena dia ngasih Tapi tadi itu modelnya Tapi boleh Kita misalkan Mungkin Harta Perjuta Oh saya ini Berjakat Tapi boleh pesen gak By order Disampaikan Mohon ke mustahik Yang di tangga saya Yang pas Beberapa lembaga Boleh bisa Menyatakan tadi Beberapa persen Bisa disampaikan Di Institusikan Artinya tadi kan Yang pertama Nilai keikhlasan Kalau melalui lembaga itu Tadi ya Kemudian Distribusi zakatnya juga Tidak tertumbuk Kepada satu mustahik Coba Kalau seandainya Orang bayar zakat 200 ribu 200 ribu Itu kan Langsung buat makan aja kan Boleh jadi dengan lembaga Bukan hanya Buat konsumtif Tapi bisa menggunakan Semiproduktif Atau produktif Apa itu kalau konsumtif Kalau kita ngasih Jakat Intak Seduka Langsung Habis Buat apa Biar langsung Kebanyakan ini penyebabnya Padahal Boleh tidak langsung Nah sekarang saya tanya Kenapa masyarakat Bayar zakat langsung Tidak langsung Apa penyebabnya Kepercayaan Yang kedua Didoain Apalagi kalau datang Ke ajangan Ke kiai Doanya panjang Nah kalau masyarakat kita Pengennya didoain Semestinya lembaga zakat Terutama ini Kiriaya tim Dompet wapak Dan seluruh lembaga zakat Harus ada doanya juga dong Doanya panjang-panjang Juga boleh Karena dalam maat akuran Dan selanjutannya kan Hudmin amwalihim Saudakotan Tutohhirum Watuzakim biya Kebanyakan sampai sini doang Titik Padahal Masyarakat lanjutannya nih Yang ini Yang sering dilupakan oleh kita Wasolli Alaihim Dan doain mereka Berarti Amilnya doain Misalkan kita bayar zakat Sekarang kan melalui ATM Kalau bisa nanti Setruknya Tulisannya Terima kasih zakat anda Semoga hata anda berkat Banyak anak Banyak berjeki Kan begitu ya Jadi bukan hanya doa Yang Pengertianannya Kalau dia datang Ada bagian tim Tim ustad Kan lumayan Buka reklut Menteri kerja Ustadz bagian doa Iya kan Ustadz azar Suruh doa nanti kan Doanya Kalau orang doanya Bahkan apa kan Al jarak Allah Ini Allah Mabariklah Nabi Maruzak Dana Wakinah Jaban Bumpakan Nah ini dia ya Nah Antisipasi Biar zakat Tidak hanya Dibayar Langsung Masyarakat tadi Yang banyak Yang kasusnya Orang kaya Orang yang banyak Arta-artanya Pengen langsung Biar tenar Maka tadi Dengan lembaga zakat tadi Tidak terjadi Yang namanya tadi Meninggal dunia itu Karena kenapa Boleh jadi Disimusinya langsung Tepat sasaran Dan Dan wasul Doain mereka Inna solataka Sakanullah Sungguhnya Doa kamu Doa lembaga zakat Doa orang Yang mustahik Yang mendapatkan Zakat Itu tadi Ketika didoain Sakanullah Membuat mereka Yang berzakat itu Membuat Artinya tenang Tentram Kenapa Dalam kita Nikah Ada ucapan Sakinah Mawada Waroma Habis mawada Makona ya Jadi Sakinah Mawada Waroma Itu ketentraman Sakinah itu kan Asal katanya Rumah Sakin Tenang Tentram Orang yang berzakat tadi Bukan ketika Dia muarkan Artinya Dijamin memang Dia pasti Dapat pahala Dan sebagainya Tapi jangan lupa Didoain Karena kenapa Inna solataka Sakanullah Membuat Mereka Yang berzakat Mereka Yang infak Mereka Yang sodako Mereka Yang wakaf Itu membuat Artinya Tentram Didoain Nah ini Yang secara Sederhana Nggak perlu Didoain juga Udah dikabul kan Karena Rezki kita Sebaliknya Kalau kita Nggak bayar Zakat Kita pelit Kita bahil Kita nggak sedekat Yang awalnya Urusan kita Mudah Jadi sulit Gara-gara apa Bahil Alamat Alamat Al-Quran Dinyatakan Nanti tinggal Di cek Waman Kudiru Alih Rizku Fal Yunfiq Mimma Atahullah Kalau kawan-kawan Pacek Klik Kawan-kawan Belum ada Jodohnya Kawan-kawan Lagi ada Masalah Nah itu Terjemahan Bebasnya Kan begitu Waman Kudiru Alih Rizku Barang Siapa Yang Rezekinya Itu Sedikit Yang Tidak Banyak Belum Sukses Fajun Fik Mimma Atahullah Maka suruh Ngapain kita Suruh Impat Suruh Setekah Saya Alam Allah Allah Akan Jadikan Urusan Kita Yang Awalnya Sulit Jadi Jadi Mudah Yang Sulit Jadi Mudah Yang Masalah Jadi Tidak Masalah Jadi Makanya Kajian Yang Berikutnya Sabisumansur Pokoknya Solusinya Sedekah Semuanya Iya kan Usahanya Gagal Karena Kurang Sedekah Begitu ya Nah itu Pemahaman Keyakinan Yang Kalau kita Lihat-lihat Memang Semuanya Itu Yang Belum Dapat Jodoh Karena Belum Punya Anak Karena Tapi Kan Semuanya Lagi-lagi Tergantung Kita Semuanya Iya kan Nah Dalam surat tolak Ayat 2 Ayat 3 Pun Dijelaskan Nanti Kawan-kawan Tinggal Cek ulang Kembali Wa maiyyataqillah Yaj'allahu Mahruja Wa yarzukhu Min haithu Layah Tasib Wa maiyyata Waqqal Alallahu Wa huwa hasbuh Itu artinya apa? Udah jelas Itu kan Badan siapa Yang bertakwa Kepada Allah Termasuk tadi Melaksanakan Amal Kebaikan Bersakat Impak Sedekah Dan sebagainya Wa maiyyataqillah Yaj'allahu Mahruja Allah Akan Jadikan Jalan Keluar Wa yarzukhu Min haithu Layah Tasib Dibelikan Rizki Yang Tidak Disangka-sangka Dikira-kira Ini yang Menarik Nah ini Bekal juga Buat kawan-kawan Semuanya Nanti Dalam Pemberikan Pemahaman Kepada masyarakat Dia bisa Berzakat Impak Sedekah Jangan dikasih Pemahaman Begini Ibu Kalau gak Bayar Zakat Impak Sedekah Masuk Api Neraka Gitu ya Tapi Berikan Ilustrasi Berikan Kisah-kisah Biar Supaya Mereka Termotivasi Bu Di dalam Al-Quran Dinyatakan Orang yang Bersedekah Akan dilipatkan Minimal Berapa kali lipat 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Kalau 10 kali lipat Nanti Tolong cek Suruh Al-An'am Ayat 160 Apa bunyinya Manja'a Bilhasanati Palahu Asru Amsalihah Yang artinya apa Barang siapa Yang melakukan Amal kebajikan Termasuk Bersedekah Dikan jari Berapa Kali Asru itu 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Apa Dalinya Suruh Al-Baqoro Suruh Kedua Ayat 261 Masarul Ledina Yunvikuna